Coba pikirin ini, kalau listrik tiba-tiba hilang, pasti heboh. Kalau internet putus, langsung panik. Tapi, gimana kalau gue bilang, ada teknologi yang perannya lebih penting dari semua itu, tapi nggak pernah lo sadari. Teknologi yang nggak pernah trending, nggak masuk headline, dan nggak ada yang peduli. Sampai suatu hari, semuanya berhenti bekerja. Ini bukan kisah tentang robot canggih atau kecerdasan buatan super pintar. Ini tentang teknologi yang tersembunyi, yang bekerja di balik layar. Yang tanpa mereka, kita nggak akan bisa hidup seperti sekarang. Kita akan bahas delapan teknologi yang nggak cuma penting, tapi diam-diam sudah mengubah hidup miliaran orang. Dan percayalah, yang tak terakhir akan bikin lo mikir, gimana bisa gue nggak tahu soal ini. Jadi, tonton sampai akhir, dan siap-siap dibuat kagum oleh hal-hal yang selama ini lo anggap sepele. Yuk, kita mulai. GPS alias Global Positioning System awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1973 buat keperluan militer. Ya, biar rudal bisa nyasar ke tempat yang tepat. Tapi siapa sangka teknologi ini sekarang ada di saku semua orang. Bayangin dunia tanpa GPS. Nggak ada ojek online, nggak ada maps, bahkan fitur penanda lokasi di Instagram pun nggak bisa dipakai. Lo nggak bisa share lokasi ke temen, dan kurir bakal tersesat tiap kali antar paket ke rumah lo yang gangnya belok dua kali habis pohon rambutan itu. GPS juga bantu banget buat riset ilmiah. Dari pelacakan hewan liar sampai pemetaan bencana alam. Dan semua itu terjadi tanpa kita sadar. Teknologi yang dulu cuma buat tentara, sekarang jadi alat andalan emak-emak nyari toko sembako di aplikasi. Waktu pertama kali muncul, banyak orang bingung. Bluetooth nama Viking? Ya, nama Bluetooth diambil dari Raja Denmark abad ke-10. Harald Bluetooth yang nyatanya emang jago nyatuin kerajaan. Seperti teknologi ini jago nyatuin perangkat. Awalnya cuma buat kirim foto dari HP ke HP, yang kalau gagal harus ulang dari awal. Tapi sekarang, Bluetooth ada di headphone lo, mobil, smartwatch, keyboard, mouse, bahkan alat bantu dengar. Dia nggak butuh sinyal gede, nggak makan baterai banyak, tapi kerja kerasnya luar biasa. Di dunia wearable technology dan IoT, Bluetooth itu kayak tukang pos andalan yang jarang dapet ucapan terima kasih. Tanpa dia, hidup kita bakal lebih berantakan dan penuh kabel kusut. 3. QR Code Kotak Ajaib Hitam Putih Dulu QR Code cuma ditempel di pojokan kemasan produk atau majalah teknologi. Tapi coba lihat sekarang. Mau bayar nasi padang? Scan QR. Mau buka menu di restoran? Scan QR. Mau daftar vaksin? QR lagi. Teknologi ini ditemukan tahun 1964 oleh Denso Wave, anak perusahaan Toyota. Tujuan awalnya, melacak komponen mobil. Tapi fleksibilitas dan kecepatannya bikin QR jadi raja di dunia digital to physical interface. Apalagi di era pandemi. Tanpa QR, contactless society gak akan jalan. QR jadi jembatan antara dunia nyata dan digital. Lo bisa dapet info, link, bahkan login tanpa ketik-ketik. Dan yang paling menarik, QR Code gak butuh koneksi internet buat dibaca. Sederhana, tapi revolusioner. Bener-bener teknologi yang diam-diam menguasai hidup kita dari belakang layar. 4. Kamera HP. Mata kedua dunia. Zaman dulu, kamera cuma dipakai pas momen spesial. Tapi sekarang, lo bangun tidur, selfie, makan, foto. Mau tidur? Ngaca dulu pake kamera depan. Tapi yang bikin beda adalah, bagaimana kamera HP sekarang jadi kekuatan sosial. Kamera HP bukan cuma buat foto makanan, dia mengubah cara kita mencatat sejarah. Banyak kejadian penting, dari tragedi, protes, sampai momen viral, terkam lewat kamera HP. Teknologi ini juga bantu citizen journalism berkembang. Sekarang, siapa aja bisa jadi pelapor kejadian langsung. Bahkan di dunia kesehatan, kamera HP dipakai buat diagnosa jarak jauh. Dan semua ini berkembang karena kamera jadi lebih kecil, lebih tajam, dan lebih cerdas. Terintegrasi AI, stabilisasi otomatis, bahkan night mode. Kita udah sampai titik dimana seeing is believing literally ada di sakulo. Pem NFC, sentuhan sekilas yang berarti. NFC alias near field communication, kedengeran canggih. Padahal sering banget lo pake. Tiap kali lo tap kartu e-money buat bayar tol, atau tap HP buat bayar kopi, itu NFC. Awalnya dikembangkan dari teknologi RFID untuk kelacakan barang. Tapi NFC bikin interaksi jadi super simple. Cuman butuh sentuhan. Bahkan sekarang kartu identitas, tiket konser, sampai pintu kantor pun bisa dibuka pake NFC. Dan lo gak perlu baterai buat tag-nya. Teknologi ini kecil, murah, dan nyaris gak keliatan, tapi potensinya gede banget. NFC adalah alasan kita bisa hidup cepat tanpa harus mikir, dompet gue ketinggalan gak ya? Lo simpan ribuan foto, kerja pake Google Docs, streaming film, semua itu jalan karena ada cloud. Tapi mana awannya? Cloud computing bukan awan beneran, tapi ribuan server yang tersebar di seluruh dunia. Tanpa cloud, startup gak bisa berkembang cepat. Tanpa cloud, data kantor bakal penuh di hard drive. Dan tanpa cloud, lo harus bawa flash disk kemana-mana. Yang kemungkinan hilang karena ukurannya kecil banget. Cloud baikin kolaborasi jadi real time, bikin backup jadi otomatis, dan bikin aplikasi jadi fleksibel. Bahkan AI kayak gue hidup di cloud. Tanpa cloud, semua perkembangan digital bakal stuck di laptop lo. 7. OCR, membaca tanpa mata OCR alias Optical Character Recognition. Lo mungkin gak nyadar, tapi tiap kali aplikasi baca tulisan dari foto atau scan struck buat refund, itu kerjaan OCR. Teknologi ini udah lama ada, tapi berkembang banget sejak AI dan machine learning dipakai. Sekarang, OCR bisa baca tulisan tangan, dokumen rusak, bahkan teks di atas background rame. Di dunia keuangan, OCR bantu otomatisasi invoice. Di dunia pendidikan, OCR bantu aksesibilitas buat tunanetra. Bahkan bisa translate tulisan di papan jalan langsung ke bahasa lo. Kecil? Gak juga. Diam-diam, OCR bikin dokumen fisik jadi data digital. Efisien, cepat, dan tanpa ribet ketik ulang. 8. Caapca, gerbang terakhir dunia digital. Klik semua gambar yang ada lampunya. Yap, capca-ca. Tugas kecil yang sering bikin kesel, tapi sebenarnya punya misi besar. Ngelindungin kita dari bot. Si apca, Completely Automated Public Touring Test to tell computers and humans apart, adalah teknologi yang menjamin yang mengakses situs itu manusia, bukan robot spammer. Tanpa capca, dunia digital bakal jadi hutan bot. Fake comment, fake vote, fake account. Teknologi ini juga bantu ngelatih AI, karena setiap klik kita jadi data buat ngajarin komputer. Lucunya, seapca itu kombinasi sains, psikologi, dan humor. Soalnya makin pinter bot, makin lucu juga tantangan capca-nya. Tapi jangan remehkan. Teknologi ini jadi benteng pertahanan pertama dunia maya. Teknologi itu gak selalu butuh spotlight. Kadang, justru yang paling diam, yang kerjanya di balik layar, itu yang paling berpengaruh. Kayak 8 teknologi tadi, siapa sangka mereka lah yang diam-diam mengubah cara kita hidup? Sekarang pertanyaannya, teknologi mana yang paling lo rasa ngaruh banget ke hidup lo? Coba ditulis di komentar. Dan kalau lo punya teknologi underrated lainnya yang layak disorot, share juga ya. Bisa aja ide lo kita bahas di video selanjutnya. Like kalau lo baru tahu setidaknya satu hal hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.